Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan mengangkat Wakil Menteri dan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Wakil Panglima TNI, apa urgensi kedua jabatan ini? Sudah ada 12 Wakil Menteri, kemudian akan ada penambahan yang sudah keluar ke presnya adalah Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Wakil Panglima TNI. Apa urgensi dari dua jabatan ini Bang Fajro? Urgensi dari jabatan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun Wakil Panglima TNI ini sebenarnya secara normatif bisa langsung dilihat di dalam peraturan Presiden yang diterbitkan. Misalnya untuk keperluan Perpres nomor 72 tahun 2019 itu mengatur tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini dikeluarkan Pak Jokowi pada tanggal 24 Oktober 2019. Di situ disebutkan tugas secara langsung dari, ada dua tugas dari WAMEN Kementerian Kebudayaan yaitu yang pertama, WAMEN bertugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kementerian. Kemudian WAMEN dituntut untuk mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis, lintas unit organisasi, jabatan pimpinan tinggi media atau ESLON 1 juga dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama ini kita tahu bahwa Menteri Pendidikan dalam tanda kutip quote on quote seperti untuk jatah Muhammadiyah, sementara Menteri Agama untuk jatah NU begitu. Nah kita belum melihat ada representasi baik itu Muhammadiyah di NU dan juga NU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah ini untuk mengakomodasi salah satunya untuk posisi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu? Tidak ada secara normatif, secara normatif tidak ada pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo bahwa pengisian itu adalah untuk mengakomodir kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Secara normatif Presiden akan mengikuti apa yang dinyatakan secara normatif oleh undang-undang, oleh peraturan Presiden yang beliau tetapkan. Jadi kita hanya bisa melihat melalui tugas apa yang diberikan melalui wakil menteri. Apa kemudian yang membedakan, ini juga sekaligus mengkonfirmasi nih adanya tambahan sampai dengan 6 wakil menteri nanti. Di periode pertama kita tahu ada 3 wakil menteri, di periode kedua 12 wakil menteri plus desas-desus yang didengar adalah akan ada juga 6 wakil menteri. Apa urgensinya kok dari 3 versus 12 plus 6, Pak? Kalau kita melihat dari perpres kan itu berdasarkan tugas khusus ya, prioritas. Kalau kita tarik ke atas, ini sebagai upaya untuk menyelesaikan prioritas dari Presiden Jokowi, yaitu terkait dengan SDM, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, kemudian penyederhanaan regulasi dan transformasi ekonomi. Jadi diperlukan satu tim, beliau menyebut, Pak Presiden Jokowi Dodo menyebut sebagai tim kabinet atau kabinet tim, karena tidak semuanya berdasarkan visi dan misi Presiden. Jadi untuk menyelesaikan hal tersebut, diperlukan susunan menteri dan wakil menteri yang diperlukan. Saya ingin menegaskan bahwa yang ada adalah perpres nomor 66 tahun 2019 tentang susunan TNI, itu wakil panglima TNI, kemudian yang kedua adalah perpres nomor 72 tahun 2019 tentang Kemendikbud. Nah, hanya ada dua itu yang bisa saya nyatakan secara tegas hari ini, itulah yang ingin kami jalankan terlebih dahulu. Apabila ada, mungkin tambahan yang lain, itu hanya bisa apabila sudah ada perpresnya keluar, begitu saja.